Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Kandang Manok Channel 2 Kali ini, sore hari ini kita akan Nge-vlog bagaimana saya Pola rawatan agar lobet kita Tidak kepo atau Tidak mengejar kalau lihat lawan Ini kalau sore hari saya biasa Menjejer-jejer lobet saya seperti ini Ini karena efek kandangan pada tutup Saya menjejer-jejer Kurung lobet saya Saya Taruh atas Dan saya Jejer-jejer saja seperti ini Ini bisa kita lihat teman-teman Ini yang kemarin saya vlogkan itu part 1 ya Jadi ini yang part 2 Jadi untuk teman-teman semua Saya ingatkan lagi Kalau belum subscribe, like, dan komen Silahkan bantu subscribe, like, dan komen Untuk kemajuan konten-konten saya Atau video-video saya Kali ini saya akan mengulas bagaimana Cara atau penjelasan lobet kita Supaya tidak kepo atau melihat lawan saat kita gantang Jadi kebiasaan seperti ini Saya lakukan setiap pagi dan sore Kalau saya pagi itu biasa Saya jemur di bawah Tapi kalau sore hari Ini saya rendeng seperti ini Tapi di atas Minum dan pakanya Saya lepas semua Agar lobet Fokus atau Lebih konsentrasi pada kebunyi Jadi untuk teman-teman semua Ini adalah salah satu Cara rawatannya seperti ini Ini saya rendeng seperti ini Bisa dilihat Ini dalam sore hari ini Saya biasa Saya klokan Barang teman-teman Di kandang Itu adalah salah satu Bagaimana cara rawatan Lobet-lobet saya Karena ini Lobet masih Lomba-lomba masih tutup Masih lockdown Jadi untuk teman-teman semua Ini adalah salah satu Perawatan saya di rumah Untuk biasa Melatih Lobet saya Lobet bahan-bahan saya Agar Kalau lihat lawan Tidak terlalu mengejar Jadi untuk teman-teman semua Diusahkan Kalau memelihara lobet Lebih dari 5 ekor Untuk mengurangi Intensitas kekepuan pada lobet Jadi untuk teman-teman semua Penjelasan-penjelasan saya Semoga ada manfaatnya Bagi-bagi teman Untuk Perawatan atau penjelasan Seperti ini Seperti video-video ini Cuma saya rendeng Kalau pagi biasa itu Saya rendeng di bawah Tapi kalau Sore hari Ini saya jajar di depan rumah Seperti ini Ini ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ekor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!